hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Ainis Gallery nah kebetulan di rumah tuh lagi banyak banget pisah yang udah matang dan anak-anak kepengen makan roti jadi saya bikinlah roti isi pisang tekstur rotinya ini sangat lembut walaupun dia udah bermalam dan disini saya kasih isian pisang sama coklat terus ada juga saya kasih isian keju nah seperti ini ya teman-teman seratnya itu lembut banget kan agar tidak salah dalam proses pembuatannya simak videonya sampai selesai nah ini resep atau bahan-bahan yang harus disiapkan bisa dicatat atau di screenshot dan yang ini adalah bahan isiannya ada pun cara saya membuatnya sebagai berikut nah ini tepungnya saya sudah taruh di suatu wadah dan saya masukkan bahan keringnya yang lain saya masukkan gula pasir terus saya tambahkan juga susu bubuk whole creamnya terus saya tambahkan ragi instannya nah untuk ragi instannya saya pakai merek Han 11 gram ya dan jika teman-teman nggak punya merek ini bisa pakai merek yang lain selanjutnya saya tambahkan 1 sendok teh bread improver nah untuk ini bisa di-skip ya dan ini pakai kuning telurnya saja ya dua butir kuning telur selanjutnya saya aduk rata nah ini bahan keringnya sudah tercampur rata selanjutnya saya akan tambahkan airnya disini saya masih aduk pakai spatula ya dan selanjutnya saya akan masukkan semua airnya lalu saya aduk sebentar nah ini sudah terasa berat ya jadi saya akan mencampurnya menggunakan tangan tapi pastikan tangannya sudah dicuci bersih sebelumnya nah disini saya sambil ngulen hingga setengah kalis aja jadi nggak terlalu saya ngulen gitu ya cuma sambil mencampur-campur aja nah setelah sudah seperti ini selanjutnya saya tambahkan margarinnya nah untuk margarinnya kalau pengen aromanya lebih wangi bisa diganti menggunakan butter terus saya tambahkan juga 1,4 sendok teh garam kemudian saya masih ngulen menggunakan tangan tapi disini saya ngulennya hanya untuk mencampurkan margarin dengan adonannya nah jika sudah tercampur semuanya seperti ini selanjutnya saya akan mixer adonannya nah kita nge mixer menggunakan pengaduk yang model spiral dan pastikan pada saat dipasang di mixer nggak terbalik atau nggak tertukar tempatnya karena kalau tertukar maka adonan akan menggulung ke atas nah disini saya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi nah disini saya pakai nomor 5 ya ini paling tinggi dan jika teman-teman salah pasang mixernya atau tertukar maksud saya tertukar tempatnya bisa dimatikan mixernya habis itu dilepas baru ditukar tempatnya dan pada saat nge mixer ini kan agak berat nih 500 gram jadi kalau kita pakai hand mixer kayak gini hand mixernya itu bisa panas seperti ini dan ini adonannya belum kalis tapi mixernya udah panas nah jika seperti itu ini kita hentikan dulu pemakaian mixer baru kita lanjut ngulenin pakai tangan nah ini saya ngulenin sementara pakai tangan sambil nunggu mixernya dingin dan jika sudah dingin lanjut saya mixer lagi selanjutnya saya mixer hingga kalis elastis nah ciri-ciri adonan roti yang kalis elastis itu permukaannya kelihatan mulus dan terasa ringan dan lembut banget nah ini adonannya sudah kali selanjutnya saya matikan mixernya baru saya akan ngebulatin baru saya akan diamkan jadi saya ngebulatinnya itu seperti ini aja ya nah habis itu selanjutnya saya taruh lagi di wadahnya kemudian saya tutup dengan kain bersih dan kita diamkan selama satu jam atau mengembang dua kali lipat nah seperti ini adonannya sudah mengembang dua kali lipat selanjutnya adonannya saya kempeskan lagi agar udara yang terperangkat bawah adonan bisa keluar dan ini saya akan pindahkan ke talenan ya dan saya taburi dulu dengan sedikit tepun terigu agar tidak lengket nah setelah adonannya sudah saya kempeskan selanjutnya saya akan bagi-bagi masing-masing beratnya 50 gram dan seperti ini ya hasilnya ada 20 roti nah ini saya pindahkan sebagian ke wadah lainnya karena talenannya saya akan pakai buat ngasih isi rotinya jadi saya pindahkan dulu ke wadah lain dan yang sisanya ini saya tetap tutupin agar tidak kering permukaannya dan cara pengisiannya itu seperti ini kita pipihkan menggunakan rolimping habis itu setelah udah pipih seperti ini pipihnya agak memanjang setelah kita pipihkan baru kita kasih pisang kemudian saya akan tambahkan seres teman-teman bisa pakai coklat batang bisa pakai seres yang ada pakai yang ada aja di rumah dan ini kita gulung setengahnya saja habis itu kita potong-potong ujungnya saya potong bukan potong sih namanya ini kita iris-iris ya nah diiris seperti ini lalu kita putar nah seperti ini jadi lalu saya lapisi menggunakan kertas kap eh jangan lupa ya ujung-ujungnya ini dicubit-cubit agar tidak terbuka pada saat udah ngembang nanti nah seperti ini ya teman-teman dan yang ini yang kedua saya pakai atau saya kasih isian pisang sama keju nah untuk kejunya saya pakai keju yang cepat meleleh jadi pada saat nanti udah mateng kejunya itu nggak keras tapi meleleh selanjutnya lakukan hal yang sama hingga semua rotinya sudah dikasih dengan isian pisang nah ini sudah semua saya kasih isian pisang selanjutnya saya akan olesin dengan susu syair dan ini sih bertujuan agar nanti hasilnya itu lebih kelihatan mengkilap dan permukaannya tidak kering nah yang untuk isian coklat saya kasih tanda saya kasih taburan wijen di atasnya selanjutnya kita tutup lagi baru kita diamkan sekitar 1 jam dan ini sudah saya diamkan selama 1 jam dan udah mengembang banget ya dan selanjutnya siap untuk kita panggang nah ini saya pakai oven tangkering lalu rotinya saya panggang pakai rak atau saya taruh di rak tengah jadi itu agar panasnya itu dari atas bawah pas panasnya jadi bawahnya matang atasnya juga udah matang saya panggang sekitar 18 menit menggunakan api sedang dan ini setelah 18 menit sudah matang rotinya nah seperti ini ya teman-teman kalau kita pakai oven tangkering nah ini dia selanjutnya selagi masih panas saya olesin rotinya dengan margarin tapi kalau mau lebih enak diolesinnya menggunakan butter nah itu tadi cara membuat roti isi pisang caranya mudah banget kan dan jika kita tinggal di perkotaan untuk membeli sebuah roti seperti ini sih gampang aja kita tinggal pesan yaudah udah datang nah gimana kalau kita tinggal di pedesaan pengen beli tapi gak ada yang jual jadi lebih baik kita bikin sendiri aja ya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai mohon maaf atas segala kekurangan dan jika suka videonya mohon bantuan untuk like dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu cara pembuatan roti ini juga dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini mohon dibantu untuk subscribe dulu ya agar setiap kali saya upload video-video terbaru teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nah sampai disini dulu video saya jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan jangan lupa juga untuk selalu bersyukur sampai ketemu di video saya selanjutnya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati